Selamat malam Tribuners, kembali lagi bersama saya di Ramadhan Teratama Untuk saat ini saya berada di Geraha Persib ya, di Jalan Sulanjana Jadi untuk saat ini, tadinya di Geraha Persib ini Tengah ada nonton bareng ya, pertandingan Persibanding versus Nusantara Dan Alhamdulillahnya untuk saat ini, Persib sendiri ini berhasil mengemas 3 poin ya Di Laga Pekan ke-27 ini melawan Ranus Nusantara Jadi tadi Persib berhasil memperoleh 4 gol lewat tendangan Pertama tuh, David De Silva yang kedua, lalu Stefano Berterame dan Edo Jadi total saat ini, Persib sendiri ini berhasil mengoleksi 3 poin ya Di Pekan ke-27, Liga 1, 2023-2024 Eh, 27 ya, itu 2034 Dan untuk saat ini, pada Boboto sebenarnya yang ada di Geraha Persib ini tidak seramai seperti biasanya ya Ini cuma ada beberapa motor saja, ataupun mobil, ataupun beberapa Boboto saja ya Yang nonton bareng di Geraha Persib ini Dan tadi, teriakan gembiraan pun, ini sempat terdengar beberapa kali Bahkan, tadi saat menit-menit terakhir, ini teriakan semakin kencang Karena memang, bertepatan, gol tadi tersebut, gol Edo ini Bertepatan dengan, eh, ruid panjang ya Jadi tadi teriakan juga cukup agak lama ya Jadi nanti kita akan sedikit berbincang-bincang dengan para Boboto mengenai pertandingan hari ini Pak, boleh minta tangkapan pertandingan tadi ya Ini, ini aja kan Tangkapan pertandingan tadi boleh? Iya, boleh kan Bagaimana tadi pertandingan tadi nih? Renah, buat Persib Lebih, apa ya, bisa menikahkan lagi Oke, tadi tempat gol nih, bagaimana perasaannya nih? Kuas aja, kan Kuas ya Harapan ke depannya nanti buat pertandingan lawan Persija nih? Sudah-sudah pasti menang loh, Persib Oke, hati nun Kang, yuk Ya, jadi tadi juga, ini merekakan modal bagi Persib ya Ini sebelum laga big match melawan Persija Jakarta ya Di Stadion Sejalang Harupat Jadi berkat kemenangan ini, Persib menjaga jarak atau menjauhkan diri ya Dari peringkat ke-3 dan ke-4 Jadi total saat ini Persib sendiri mengoleksi 5, eh, 58 ya 58 poin Info skor 4-0 Info skor 4-0 ya Jadi Jadi laga ini juga program modal bagi Persib ya Ini untuk mengoleksi Ini untuk mengoleksi atau pertanding melawan Persija Jakarta di pekan ke-28 nanti Nanti sekarang juga kita akan live-live lagi dengan versi, eh, dengan Bobo Otok mengenai pertandingan hari ini Kang, boleh minta tangkapan pertandingan tadi kan Bagaimana nih, tangkapan pertandingan tadi Bagus bagaimana atau bagaimana Amin lah, untuk pertandingan itu bagus Bagus ya Di pertahankan, pakai musim, untuk bisa berpiksa ke-5 Nah oke, ini tadi kan 4 gol nih, bagaimana perasaannya bagaimana nih Senang lah Senang ya Cuma jangan sampai terlalu Kalau ada next, lawan Persija Lawan Persija, ini harapan buat lawan Persija ke depannya bagaimana Harapannya menang Tiga poin Wajib, tiga poin lah harus ada sponsor Oke Amin Bener, bener Oke, amin Atut nun, atut nun Iya Jadi ini antusias ya Tadi pada Bobo Otok Ini melihat tadi pertandingan Memang tadi permainan ini Sebenarnya Kayaknya ini pertahanan dari Rans Nusantara aja Yang menurut saya ini sedikit kendur ya Ini Terlihat ini para pemain Persija sebenarnya lebih menusuk banget ya ini Terutama untuk dari sektor sayap Dan ini tadi sangka-sangka juga Ini Stefano Belterame kembali mencetak gol ya Jadi Stefano ini berarti total udah mengoleksi 3 gol Walaupun dari kemarin-kemarin ini sempat disepelekan kan Katanya ini tidak cocok atau tidak sebagus lebih Madinda Tapi rupanya ini menunjukkan taringnya ya ini di akhir-akhir ini Pertama itu saat melawan Persi Kediri Lalu Eh Persi Kediri Eh Persi Solo ya Persi Solo Itu Stefano Lalu kemarin juga mencetak gol Lawan PSIS Semarang Dan sekarang rupanya mencetak gol kembali nih Jadi Alhamdulillah ini Stefano ini bisa Sudah bisa Lebih menggantikan Levy Madinda Kayaknya Tapi kita lihat aja nanti Karena Persib sendiri berarti total sekarang ada 7 pertandingan tersisa ya Termasuk lawan Persija Jakarta di tanggal 9 Maret Semoga aja Pertandingan melawan Persija ini bisa dihadiri oleh Boboto ya Karena kan kita seperti yang kita ketahui ini Sempat Mendapatkan sanksi ya Semoga aja lah Lancat Agus Pahri tebak skor Kang Kang Agus Tos BRS Kang Kang Us Saya Pun Eh Saya Pudin Sena Mantap 0-4 Persib Ya Alhamdulillah ya Kuswara Nggak Kuswara Alhamdulillah 3 poin Persib Sena Alhamdulillah Semoga ini Disisa 7 pertandingan lagi Ini Persi bisa terus Meraih kemenangan ya Meskipun memang Mengejar Borneo FC Yang di peringkat pertama ini Cukup Mustahil ya Kecuali kalau Borneonya kalah terus Tapi Setidaknya kita bisa bertahan Atau Persija bisa bertahan Di posisi keempat besar ya Untuk masuk ke babak Atau melenggang Ke Champion Series ya Semoga aja ya Berarti Lawan Persija itu Hari Pertandingan terakhir Sebelum puasa ya Jadi semoga aja Kita bisa Selebrasi sekaligus Munggahan Sebelum Puasa ya Karena sisanya itu Dijalankan Saat puasa Puasa sama Hampir lebaran juga ya Setelah lebaran Ya paling itu Karena memang Disini sepi ya Sekarangnya Ini gak seramai Seperti biasanya Ini mungkin Karena memang Tadi diguyur hujan juga Jadi emang Agak sepi juga No fit No fit No fit Senekeren Rona Next Persija Menang 3-1 Bismillah aja ya Untuk Persija Sebenarnya saat ini Lagi Stabil ya Dibilang stabil Tidak buruk Tidak Bagus Dan Persija sendiri ini Baru Meroket Sekarang Setelah Kemarin Sebelum lawan PSI Semarang ini Sempat Puasa 5 pertandingan Tanpa kemenangan Jadi semoga aja lah Renbender 4-0 Kan bang Kan bang Iya 4-0 ya 4-0 tadi Gol terakhir itu Umpan Edo Yang kesundul Sama Erowin Kalau gak salah Ini secara pastinya Saya masih belum melihat ya Tapi tadi Penglihatan saya Seperti itu Paling itu Live-nya Nanti kita akan live lagi Udah main Belum kak bang Udah beres Ini kang Marwan Udah dimana nih Udah beres nih kang Udah Udah beres Ini udah selebrasi Ini tadi Boboto Ya paling itu Semoga saja Pertandingan lawan Persija Jakarta Ini pasti bisa kembali Meraih Kemenangan ya Khususnya Karena memang Laga nanti Lawan Persija itu Di Laga Kandang Dan kita berdoa aja Semudah-mudahan Lawan Persija Di Stadion Si Jala Karupat Bisa dihadiri oleh Boboto Udah beres Belum mainnya Udah Udah beres Bang Bang Stadion mana bang Stadion Untuk Persija Atau untuk Prans Untuk Prans sendiri itu Di Sultan Agung Bantul Untuk Persija Nanti di Stadion Si Jala Karupat Mudah-mudahan Bisa dihadiri oleh Boboto Jadi kita Doakan saja Semoga Banding dari PT ini Bisa disetujui Ya Subdos mantap Sip Mantap ya Lumayan Gerget Sangat gerget lagi Ini memang gigit Lanjut Oke Paling itulah Live singkat Nanti kita akan live lagi Mungkin Mungkin Untuk nanti Jelang pertandingan Mungkin Atau saat Kepulangan Persib Ini kepulangan Persib Kayaknya di Stasiun ya Kemungkinan Sampai lagi Jam Naman lah Paling itu Saya di Ramadan Pratama melaporkan Di Geraha Persib Jalan Sulanjana Pasca kemenangan Persib Lawan Ranu Santara Saya di Ramadan Pratama Melaporkan